Jelang perayaan pergantian tahun baru 2020, tim justisi kota Dumai yang terdiri dari Satpopeve, TNI, dan Polri melancarkan razia ke sejumlah tempat warung remang-remang dan lokalisasi di kota Dumai, Riau. Razia di warung remang-remang dan lokalisasi dinilai penting dilakukan mengingat lokasi tersebut dianggap rawan terjadi tindakan kriminal atau kejahatan. Razia yang dipimpin langsung Kepala Satpopeve, kota Dumai, Bambang Wardoyo ini diawali di daerah Mundam, Dumai, di mana banyak terdapat warung remang-remang yang diduga menjadi tempat ajang transaksi perbuatan tak senonoh terselubung. Di tempat ini, petugas menemukan beberapa orang wanita diduga penghibur. Saat diinterogasi petugas, para wanita ini sempat berdali hanya numpang makan dan minum. Razia cipta kondusif kemudian dilanjutkan ke salah satu lokalisasi di daerah bagan besar kota Dumai, di mana di daerah ini dianggap sangat rawan akan terjadi tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Petugas melakukan sweeping di masing-masing tempat dan menemukan beberapa orang wanita diduga penghibur sedang duduk menunggu tamu. Para wanita penghibur yang tidak memiliki identitas diri diminta untuk datang ke kantor Sarpol PP Dumai untuk pendataan lebih lanjut. Razia menjelang tahun baru yang dilakukan oleh Tim Justisi Kota Dumai ini guna memberikan rasa nyaman bagi warga dalam merayakan malam pergantian tahun baru 2020 nanti. Dari Dumai Riau, Ahmad Dison melaporkan.